Intro Yusuf Hasla menesihati anaknya Samzul untuk menerima dengan terbuka jika Putri Sarah akan bertemu pengganti dirinya selepas mereka berpisah Datuk Yusuf Hasla mengingatkan anaknya pengarah sensasi Samzul Yusuf supaya membuang ego dan jangan menyimpan dendam selepas melepaskan talak terhadap istri pertamanya Putri Sarah Liana 38 pada 18 April ini Menurut Yusuf, meski akhirnya rumah tangga Samzul dan Sarah akan terlerai beliau tetap menghormati keputusan pasangan itu demi kebaikan semua pihak Saya doakan yang terbaik dan berharap jika perpisahan itu berlaku gelah Ia berlaku dengan baik atas alasan yang logik Ini bukan perpisahan yang biasa tetapi perpisahan yang meninggalkan Zuriak Jadi saya harap baik sang istri atau sang suami masing-masing tahu tanggung jawab Masing-masing kena buang ego, jangan pentingkan diri sendiri Fikir masa depan anak-anak ujur Yusuf sewaktu ditemui Astro Gempak di Majlis Pelancaran Polis Evo 3 di Petaling Jaya Selangor Yusuf 69 juga berharap agar tiada dendam yang masih disimpan dalam hati anak dan Sarah yang terus Dianggap sebagai menantunya kelah Katanya Samzul juga perlu menerima dengan terbuka jika Sarah akan bertemu pengganti dirinya selepas mereka berpisah Kelah jika bekas istri ada bertemu pasangan lain Samzul jangan bengkak hati, jangan berdendam Saya sangat berharap agar silaturahim antara mereka terjaga demi anak-anak katanya lagi Terdahulu, Mahkamah Rendah Syari'awila Persekutuan menetapkan 18 April ini Untuk Samzul melepaskan cerai terhadap istri pertamanya, Puteri Sarah Hakim Syari'i, Akmaluddin Iyas menetapkan tarik berkenaan Selepas peguam Syari'i yang mewakili kedua-dua pihak memaklumkan terdapat perkembangan baru Dan penyelesaian antara kedua-dua pihak